Ya, Pak Mirsa kembali lagi di Lans Talk dengan topik wacana ganti warna plat nomor kendaraan. Masih tersambung juga dengan Ibu Alan Tangkudung di ujung telpon. Ibu Alan, kalau memang wacana ini sudah matang seperti itu dan juga sudah dilakukan, kira-kira warna yang bisa dipilih yang memang sesuai juga dengan transportasi dan lalu lintas, kira-kira kalau Jakarta atau untuk Indonesia ada pilihan warna yang berkaitan dengan lalu lintas seperti itu, apa yang bisa dipilih ya Ibu? Sebenarnya kalau soal warna, di luar negeri itu kan kebanyakan memang putih. Tapi yang penting itu adalah warna terang. Justru harus berlawanan dengan ada sekarang warna gelap, warna hitam itu. Jadi belum ada pilihan warna, bisa nanti dikaji lagi mana yang paling baik, tapi tersesatnya dengan warna putih tulisan hitam atau tulisan gelap itu lebih jelas, bisa tertangkap. Bu Alan, untuk penggantian warna, tadi kan warna terang ya pilihannya ya. Ya, ini seberapa efektif nanti Ibu kalau ini jadi terlaksana ya, penggantian warna plat mobil ini? Kalau kita lihat sekarang ini kesulitannya membaca yang warna hitam ini karena kita sudah mulai mau menggunakan kamera. Nah, efektif atau tidak efektif itu kalau kamera itu bisa menangkap dengan jelas. Bisa merekam, menangkap, merekam, dan bisa ditampilkan lewat monitor dengan jelas. Jadi efektifnya adalah itu. Yang kedua adalah efektif juga secara manual bisa dilihat oleh mata manusia biasa ketika terjadi pelanggaran. Jadi selain kamera juga mata bisa melihat juga. Dan itu seberapa efektifnya kalau bisa dilihat dengan baik gitu. Itu efeknya akan diukur di situ. Tapi tentu saja sekarang belum hanya saja kalau dilihat dari nomor plat di luar negeri kan memang seperti itu. Kebanyakan dasarnya itu putih gitu. Kira-kira ada tidak yang diperlukan lagi jika nanti penggantian tidak hanya warna tapi mungkin ada barcode atau hologram. Jadi yang memang betul-betul bisa semakin mengakomodir efisiensi pelaksanaan itilang seperti itu. Selain dari warna saja. Yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah membuat peraturannya itu yang pertama ya. Jadi dikaji membuat peraturannya. Terus apalagi harus tambahkan. Nah tergantung ini plat nomor akan digunakan juga untuk elektronik seperti apa. Jadi kalau sebagai dasar nomor saja itu sudah cukup menurut saya. Jadi dengan tidak usah pakai hologram gitu tapi tetap sama saja dengan seperti sekarang hanya warna yang berubah. Yang penting bisa ditangkap oleh kamera. Tapi teknologi kan berkembang terus. Kita tidak tahu bagaimana nantinya. Tapi yang sekarang ada itu adalah keinginan untuk seperti elektronik reprising itu. Dengan elektronik reprising itu bisa meng-capture gambar, nomor plat itu. Kemudian itu dijadikan data. Dan kalau misalnya dia melanggar atau data itu juga untuk membayar. Untuk pembayaran. Nah seperti itu teknologi yang sekarang itu adanya DCRC atau RSID yang seperti itu. Tapi kita tidak tahu entah nanti teknologi apalagi yang berkembang. Sehingga mungkin perlu sesuatu lagi yang lain. Sekarang ini sih terbatas dengan hanya plat nomor seperti sekarang sih sudah cukup. Bu Ellen tadi Anda menyebutkan juga ini penting sekali infrastruktur terkait dengan CCTV Bu Ellen. Jadi lebih urgent pembaruan atau mencanggihkan dulu teknologi CCTV kita yang mungkin HD bisa menangkap nomor plat kendaraan di jalanan. Atau memperbanyak CCTV-nya gitu ya. Atau nomor plat nomor dulu diganti warnanya Bu Ellen. Mana dulu ini yang lebih penting dari dua hal ini? Kalau CCTV itu kan sudah ada ya. Jadi kalau dikatakan bahwa mempercanggih ada. Saya tidak tahu sekarang ini setiap apa. Tapi kebanyakan CCTV yang ada sekarang kan sudah cukup baik. Cuma mungkin ada yang tidak bisa nge-zoom misalnya. Tidak dibandingkan ya. Karena beda ini ya. Kalau penggantian plat nomor itu, itu sekarang itu belum ada yang sama sekali. Jadi harus benar-benar dikaji, harus disiapkan aturannya, harus dipikirkan dengan baik bagaimana kapan dimulainya, warna apa. Seperti itu itu belum ada yang sama sekali. Jadi kalau misalnya itu mau dilaksanakan, misalnya gue di bawah belakang. Oke, baik. Selamat dulu satu pertanyaan sebelum kita jeda, Bu Ellen. Ditahan dulu nanti kita akan menghubungi Bu Ellen kembali. Tapi jumlah CCTV sudah begitu memadai dengan... Kadang kita kan menyediakan, tapi maintenance-nya kadang yang kurang. Kadang suka kita lihat juga di anti-MC, kamera CCTV-nya burem begitu, Pak. Bagaimana mau merangkati malah ya. Kadang juga patah-patah, bagaimana kita mau melihat plat nomor begitu jelas gitu, Pak Selamat. Iya, namanya kan teknologi. Teknologi itu kalau ibarat kata teknologi sudah melangkah 10, kita baru 3. Kita sudah menyapai 10, dia sudah 15. Tapi saya lihat sudah mulai berkembang. Saya pernah masuk dalam sebuah tim monitoring, ruangan monitoring di anti-MC. Juga di Mabes Polri. Cuma yang di depan perhubungan yang belum pernah saya lihat. Luar biasa. Saya melihat di Mabes Polri itu bisa melihat hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan bisa melihat seluruh Indonesia. Terutama kota-kota besar. Tapi dari sisi jumlah, khusus untuk kota Jakarta, ini masih kurang. Masih kurang? Iya, masih kurang. Menurut saya ya, masih kurang. Karena di beberapa negara itu jumlah anggota polisi di jalanan itu kurang. Banyak kan CCTV-nya ya, Pak Selamat ya? Jadi CCTV yang berbanyak. Jadi ketika seseorang sudah melanggar garis batas, ketika ada lampu merah, kuning, dan hijau, dia melewati garis, di ujung sana sudah tinggal nyegat. Nah, ini loh fotomu sudah ada. Jadi nggak bisa mengelak lagi ya, Pak Udung? Nggak bisa mengelak lagi. Seharusnya kita bisa mengikuti itu karena jumlah personil Polri yang dimiliki Indonesia juga kurang. Seharusnya teknologi yang lebih ditambahkan. Ada demo nih. Ada demo di Monas. Kawasan Monas itu minimal. Minimal ya menurut saya. Itu ada minimal ada sekitar 50 CCTV yang bisa memantau di sana. Bukan untuk memantau gangguan kamtipas, tapi juga untuk membelikan perlindungan kepada para pendemo ini ketika siapa orang-orang yang merusak demo yang sudah tertipas. Bisa juga terjadi. Apalagi kendaraan kita kan sekarang kecepatannya tinggi nih. Ada yang sampai 100 ke atas, di tol itu kan 60 ke atas. Di tol-tol juga mungkin masih kurang ya, Pak ya? Saya aja pernah 180, pernah di tol. Dan tidak terdeteksi ya? Dan tidak terdeteksi ya oleh CCTV. Saya kurang tahu apakah bisa mendeteksi atau tidak. Tapi untuk hal yang lebih cepat, kan perlu kecepat, perlu kecanggihan alat. Nah itu dia, kita juga kadang sudah menyediakan alat yang kita niatnya ada fungsinya untuk bisa mendeteksi, tapi kadang tidak berfungsi juga dengan baik seperti itu. Kalau perawatan kayaknya rutin. Tapi mungkin satu dua, ada yang karena debu, karena angin, ada yang karena hujan. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan topiknya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Bersia, kami akan lanjutkan sesaat lagi tetap lagi di Lansetop.